Halo semuanya, selamat datang di Penpro Kabinet di Wangkara. Pada edisi bulan September, kita akan membahas Karpal Tunnel Syndrome. Karpal Tunnel Syndrome atau CTS merupakan suatu kondisi umum yang disebabkan oleh kompresi saraf medianus di Karpal Tunnel. Secara umum, pasien dengan kondisi ini akan mengalami gejala nyeri dan parestesia pada distribusi saraf medianus yang meliputi ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan separuh jari manis. Karpal Tunnel adalah lorong sempit di pergelangan tangan yang dibentuk oleh ligamen karpal transversal di batas atasnya dan tulang karpal di batas bawahnya. Karpal Tunnel menampung sembilan tendon fleksor dan saraf median yang melintasinya. CTS berkembang karena trauma mekanis, tekanan tinggi, dan kerusakan iskemik yang mempengaruhi saraf median. Tekanan normal di dalam terowongan karpal berkisar antara 2 hingga 10 mm air aksa, namun ekstensi atau fleksi pergelangan tangan menyebabkan tekanan meningkat 8 hingga 10 kali lipat dari tekanan normal. Jika saraf tertekan berulang kali, hal ini dapat menyebabkan demielinasi yang terjadi di lokasi tekanan. Edema edoneurial terjadi karena terganggunya aliran darah ke sistem kapiler edoneurial. Meskipun penyebab pasti peningkatan tekanan terowongan karpal masih belum pasti, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko CTS pada pasien. Risiko terkena CTS lebih mungkin terjadi ketika karpal tunnel dimodifikasi, keseimbangan cairan dalam tubuh berubah, dan terdapat faktor neuropatik langsung. Insidensi CTS pada populasi umum berkisar antara 1 hingga 5 persen. CTS lebih umum terjadi pada wanita daripada pria dengan rasio wanita dan pria 3 banding 1. Risiko terkena CTS menjadi dua kali lipat pada individu yang mengalami obesitas. CTS jarang terjadi pada anak-anak dan biasanya terjadi pada orang dewasa yang berusia 40-60 tahun. Ada pun beberapa patogenesis dari etiologi yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan internal pada karpal tunnel yang kemudian berujung pada penyempitan karpal tunnel. Yang pertama, terdapat repetitive strain injury yang dapat menyebabkan tendon di area karpal tunnel menjadi iritasi, menebal, dan membengkak. Selanjutnya, terdapat deposit kalsium yang dapat menyebabkan kalsifikasi, terdapat amyloidosis yang dapat menyebabkan agregat protein, dan penyakit gout yang dapat menyebabkan deposisi kristal asam urat. Selain itu, terdapat pula kondisi kehamilan yang dapat meningkatkan hormon dan tekanan pada vena kafa inferior, sehingga menyebabkan cadangan darah ke sirkulasi. Kemudian, pada kondisi autoimun dapat terjadi peningkatan sitokin inflamasi yang menyebabkan terjadinya inflamasi. Pada dua hal ini dapat menyebabkan edema. Selanjutnya, pada kondisi hipertiroid dapat terjadi miksidema pada area karpal tunnel, lalu pada kondisi diabetes mellitus dapat meningkatkan deposisi AGE yang menyebabkan penurunan pergerakan tendon. Selain itu, trauma pada pergelangan tangan juga dapat meningkatkan tekanan internal yang berujung pada penyempitan karpal tunnel. Selain itu, terdapat pula beberapa hal seperti kelainan kongenital dan juga kelainan vaskular yang dapat meningkatkan tekanan internal dan menyebabkan penyempitan karpal tunnel. Penyempitan karpal tunnel ini menyebabkan karpal tunnel sindrom atau CTS. Penurunan penjelaran sinyal melalui nervus median dapat menyebabkan kontraksi otot abductor polisis brevis menurun. Hal ini dapat bermanifestasi dalam atrofi ototenar, penurunan ketangkasan tangan, dan melemahnya ibu jari. Selain itu, dapat juga terjadi gangguan sinyal ke otak yang dapat menyebabkan distenia dan hipoalgesia. Selain itu, dapat juga bermanifestasi dalam melambatnya konduksi saraf. Pada CTS, terdapat tiga mekanisme yang dapat mempengaruhi penjelaran pada nervus median. Yang pertama, ada distrupsi atau perubahan mekanik pada nervus median. Hal ini menyebabkan kerusakan selubung mielin yang berujung pada neuropraksia. Selanjutnya, terdapat interupsi kontinuitas akson yang berujung pada aksonotmesis, dan terdapat distrupsi penuh akson, mielin, dan juga selubung saraf yang berujung pada neurotmesis. Pada mekanisme yang kedua, terjadi eksaserbasi kompresi dengan fleksi karpal. Hal ini dapat berujung pada perubahan aktivitas sehari-hari dan juga aktivitas tidur. Dan pada mekanisme yang ketiga, nervus median dapat mengalami iskemik karena hipoksia, sehingga konduksi metabolik menjadi terhambat. Ketiga mekanisme ini dapat menurunkan penjelaran sinyal melalui nervus median. Algoritma tata laksana pada karpal tunnel sindrom dapat dimulai dari edukasi, dengan cara merubah kebiasaan yang dapat memperberat kerja karpal. Apabila edukasi tidak berhasil, dapat dilakukan tata laksana imobilisasi dengan cara pemberian spleen, terutama pada malam hari ketika tidur. Apabila terapi imobilisasi karpal tidak memberikan hasil yang baik, dapat dilakukan terapi non-farmakologi non-invasif ataupun latihan mobilisasi. Terapi non-farmakologi non-invasif dapat menggunakan terapi ultrasound dengan frekuensi 0,7 hingga 3,3 MHz atau menggunakan low-level laser terapi. Pada latihan mobilisasi, dapat dilakukan waist extension stretch dan waist flexion stretch sebanyak 5 siklus yang diulang 4 kali sehari selama 5-7 hari per minggu. Dapat juga dilakukan median nerve glides sebanyak 10-15 kali sehari selama 6-7 hari per minggu. Atau latihan tendon glides sebanyak 5-10 siklus yang diulang 2-3 kali sehari sesuai dengan toleransi dari pasien. Apabila terapi non-farmakologi non-invasif atau terapi latihan mobilisasi tidak memberikan hasil yang maksimal, dapat diberikan terapi farmakologi. Terapi farmakologi yang dapat diberikan pada Carpal Tunnel Syndrome yang pertama ada obat anti-inflammasi non-steroid atau NSAID. Dapat juga diberikan steroid oral berupa prednison 20 mg atau pyridoxin 100-300 mg per hari atau dapat diberikan steroid injeksi berupa dexamethason 1-4 mg atau hitrokortison 10-25 mg atau metil prednisolon 20-40 mg. Injeksi dapat dilakukan pada area Carpal Tunnel dengan sudut 30 derajat dan diulang dalam 7-10 hari dengan total 3-4 kali injeksi. Dapat juga diberikan injeksi dextrose 5% atau injeksi platelet-rich plasma. Jika terapi farmakologi tidak memberikan hasil yang maksimal, terdapat dua pilihan terapi, yaitu terapi alternatif atau terapi bedah. Pada terapi alternatif, dapat dilakukan akupuntur pada titik PC7, titik TE5, titik PC6, dan juga titik LI11. Dapat juga dilakukan terapi bekam atau tusuk jarum kering. Pada tindakan bedah Carpal Tunnel Syndrome, terdapat dua metode yang sering digunakan. Yang pertama ada endoskopi Carpal Tunnel Release Surgery atau ECTR, dan juga ada Open Carpal Tunnel Release atau OCTR. Setelah tindakan bedah pada Carpal Tunnel Syndrome, pasien diberikan perawatan pasca bedah berupa pemberian obat anti-inflammasi non-steroid atau NSAID, dan juga pemasangan spleen. Selain itu, pasien diedukasi untuk menghindari aktivitas berat, terutama yang melibatkan tangan. Ada pun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya CTS atau mencegah kekambuhan CTS antara lain dengan mengurangi gerakan repetitif, gerakan kaku, atau memutar perkakas tangan saat bekerja, merancang peralatan kerja agar tangan berada pada posisi netral saat bekerja, memodifikasi tata letak ruang kerja agar memudahkan variasi gerakan, dan mengubah metode kerja untuk sesekali beristirahat sejenak. Pada kasus CTS ringan, dengan terapi konservatif, umumnya prognosisnya baik. Jika keadaan tidak membaik dengan terapi konservatif, maka harus dilakukan pembedahan. Secara umum, prognosis pembedahan kemungkinan besar baik. Nah Dewang Karyans, itu tadi bulletin disease edisi September dari Ben Promeliora tentang Carpal Tunnel Syndrome. Sampai jumpa di bulletin disease edisi berikutnya.